Masyarakat Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarulangun siap bergerak total untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi, Fahrori Umar dan Safril Nursal dalam Pilkada Jambi 2020. Gerakan total memenangkan Fahrori Safril ditegaskan oleh ketua tim pemenang Kecamatan Pauh, Edy, yang mengatakan dirinya bersama warga lainnya siap bergerak total, memenangkan pasangan berkah ini, dan menarketkan menang 70% di Kecamatan Pauh. Selain itu, Edy juga menyampaikan terkait maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Sarulangun, dirinya berharap ketika Fahrori Safril menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi dapat memperlantas peredaran narkoba terlebih Safril, merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Kita dari segenap masyarakat elemen pemuda, menial-menial semuanya kita arahkan ke nomor 2. Untuk tanggapan masyarakat terhadap pasangan Fahrori Safril di mana Pak? Kita sudah berjalan ke setiap desa-desa, lumayan lah. Dukungan masyarakat ini untuk nomor 2 sangat besar sekali. Karena mereka menganggap pasangan nomor 2 ini akan memimpin Jambi ke depannya lebih baik lagi. Sementara itu, calon wakil gubernur Jambi Safril Nursal yang merupakan mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini mengatakan, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat bukan sekedar kampanye dan silaturahmi saja. Akan tetapi yang terpenting untuk berbelanja masalah yang terjadi di masyarakat. Soal keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba, hal itu merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius dirinya bersama Fahrori Umar. Safril menegaskan, mereka akan serius membantu pihak kepolisian untuk melakukan pemberantasan peredaran narkoba. Berselaturahmi dengan masyarakat di sini. Nah, tentu yang kedua kehadiran saya di sini itu adalah untuk melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya itu bagaimana ya. Jadi kita sudah mendengar dari tokoh kita Pak Sobyan menyampaikan salah satu persoalan di sini itu adalah sudah mulai beredarnya narkoba di sini.